Pemirsa mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari LVNI terdakwa kasus korupsi pembangunan Puskesmas Bungku Batanghari akan segera membacakan eksepsi pada persidangan berikutnya di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari LVNI terdakwa kasus korupsi pembangunan Puskesmas Bungku Batanghari akan membacakan eksepsi pada persidangan berikutnya di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi pada Senin 12 Desember 2022 mendatang. Elvie Eni, mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, melalui penasehat hukumnya menunda pembacaan eksepsi pada sidang sebelumnya dikarenakan kondisi kesehatan terdakwa yang dalam keadaan kurang baik dan sedang dalam proses perawatan. Vivian Elsa, tim penasehat hukum Elvie, mengatakan pembaca eksepsi terdakwa Elvie ditunda hingga Senin mendatang dikarenakan kondisi terdakwa tidak dalam keadaan sehat dan membutuhkan perawatan. Bahwa kondisi dari Ibu Elvie sendiri sudah dalam keadaan tidak sehat, sakit, dan itu masih dalam pengobatan di perawatan kalah pas perempuan. Jadi untuk persidangan hari ini, untuk perkara terdakwa dokter Elvie ditunda sampai Senin depan untuk pembacaan eksepsi. Terima kasih telah menonton!